Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirimkan pesan simpati ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Pesan itu dikirimnya terkait serangan mematikan ke gedung konser di Moskwa yang menewaskan 133 orang. Serangan teror dari kelompok ISIS terjadi di balai kota Krokus, Moskwa, Jumat 22 Maret 2024. Kim Jong-un menegaskan tidak ada yang bisa menjustifikasi terorisme yang jahat terhadap kemanusiaan. Pemimpin Korea Utara itu mengungkapkan duka cita yang terdalam dan simpati kepada Putin serta rakyat Rusia, begitu juga korban dan keluarganya. Korea Utara mengaku konsisten dengan sikap yang menentang segala jenis terorisme. Dukungan Kim Jong-un kepada Putin menunjukkan kedekatan bilateral Korea Utara dan Rusia. Keduanya memang telah menunjukkan hubungan persahabatan yang terus terjalin erat. Kim Jong-un bahkan sangat mendukung penuh atas terpilihnya Putin dalam pemilu Rusia 2024. Kedua negara itu sudah bersepakat akan terus menjalin persahabatan dan kerjasama dalam berbagai bidang. Terima kasih telah menonton!